Kabupaten Buleleng meraih prestasi yang membanggakan dalam hal pertumbuhan ekonomi yakni 6,7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dibarangi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Kabupaten Buleleng dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Buleleng memang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh PMK Buleleng untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu hasil dari upaya tersebut adalah Kabupaten Buleleng berhasil menjadi kabupaten satu-satunya di Bali yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan disertai pengurangan kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dari 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata mencapai 6,7 persen. Angka ini masih di atas capaian profusi Bali sebesar 5,8 persen dan nasional sebesar 5,6 persen. Hal ini membuat Buleleng menempati posisi keempat dalam pertumbuhan ekonomi di bawah Denpasar, Badung, dan Giyanyar. Di samping itu pula pertumbuhan ekonomi juga membuat laju pertumbuhan penduduk stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng 5 tahun terakhir ini rata-rata 6,7 persen. Itu ada rata-rata di atas nasional dan di atas provinsi Bali. Dan angka pertumbuhan ekonomi ini mendongkrak daripada penurunan angka kemiskinan. Jadi peningkatan ekonomi yang tinggi yang disertai dengan penurunan dengan angka kemiskinan. Dan yang satu lagi, Buleleng juga salah satu kabupaten yang dengan pertumbuhan ekonomi tinggi juga bisa mendongkrak IPM kita. Jadi IPM Buleleng sangat signifikan kenaikannya dari sekarang menengah menjadi yang IPM yang tinggi. Dengan rata-rata juga peningkatan paling tinggi di Bali. Pertumbuhan ekonomi tersebut 86 persen merupakan kontribusi dari pertanian. Dengan keterbatasan angkaran yang ada untuk mengelola pertanian, hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Buleleng. Kontribusi PDRB Buleleng masih bertumbuh pada sektor pertanian. Bahkan di 2016, semakin tinggi kontribusi sektor pertanian menjadi 22,68. Ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif wilayah Buleleng ada di sektor pertanian. Itulah yang menjadi andalan Buleleng. Nah, dengan demikian sudah sewajarnya lah kita memberikan perhatian khusus dalam pengembangan sektor pertanian. Karena itu andalan kita ya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut sudah seharusnya, pemerintah provinsi memberikan perhatian yang serius terhadap Kabupaten Buleleng dalam mahal pembangunan. Jadi Bali hanya mampu tumbuh 6, sekian persen. Tetapi kita bersyukur Kabupaten Buleleng justru meningkat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini perlu kita apresiasi hasil maksimal yang telah dicapai selama ini. Itu setelah. Yang kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Wakil, bahwasannya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Buleleng disertai dengan penurunan kemiskinan yang tinggi juga dan peningkatan IPM. Prestasi tersebut juga membuat indeks angka kemiskinan mengalami penurunan. Dari data BPS sendiri, indeks kemiskinan di saat kepemimpinan Pasjidra mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni sebesar 37.500 jiwa atau 5,79 persen dari 811.925 jiwa.